Direktur US Secret Service Kimberly Chattell menyatakan mundur dari jabatannya sebagai buntut dari peristiwa penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengucapkan terima kasih atas dedikasi Chattell sebagai perisai hidup Presiden Amerika Serikat selama ini. Direktur Dinas Rasia Amerika Serikat atau US Secret Service Kimberly Chattell menyatakan pengunduran diri dari jabatannya pada selasa kemarin waktu setempat. Pengunduran diri tersebut dilakukan Chattell sehari setelah mengakui Secret Service telah gagal dalam mencegah terjadinya penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan berterima kasih kepada Chattell atas dedikasinya selama hampir tiga dekade bertugas di Secret Service. Biden menyebut Chattell telah berdedikasi dengan sepenuh hati dalam melindungi keselamatan Presiden Amerika Serikat sepanjang karirnya. Partai Republik maupun Demokrat sebelumnya meminta Chattell untuk mengundurkan diri dalam sidang pekan ini. Rapat memanggilan Secret Service oleh Parlamen Amerika Serikat sendiri sempat diwarni ketegangan karena Secret Service menolak memperinci terkait peristiwa serangan terhadap Donald Trump. Peristiwa penembakan Donald Trump dilakukan seorang pria bersenjata dengan senapan jenis AR hanya beberapa menit setelah Trump mulai berbicara di acara kampanye. Terduga pelaku menembak dari atap gedung yang tak jauh dari lokasi kampanye. Pasca melakukan penembakan terhadap Trump terduga ditembak mati oleh penembak G2 Secret Service kurang dari 30 detik setelah melepaskan tembakan pertama dari delapan tembakan. Berbagai sumber untuk ID Action. Terima kasih telah menonton!